Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus penyampaian sosialisasi PTM yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Moklisim Jefri Ainul Ma'ruf. Kepada Ustadz Jefri, disilahkan. Ustadz Jefri sudah ada di ruang sumber. Terima kasih, Ustadz. Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Inna'lhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati ayah, bunda, orang tua, wali murid kelas 7 SMP ITA Aluswa Surabaya Yang kami hormati para asatid wali kelas 7 SMP ITA Aluswa Surabaya Dan anak-anakku di rumah mungkin yang saat ini sedang bersama orang tuanya Yang sangat kami banggakan Puji syukur kehadiran Allah SWT Dan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Karena pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang Zoom Dan kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada panjenengan semua Ayah, bunda yang pagi ini telah membuktikan komitmennya Dengan menghadiri parenting yang diselenggarakan oleh sekolah Saya teringat beberapa bulan yang lalu Kita semua, ayah, bunda bertemu dengan kami Asatid di SMP ITA Aluswa Surabaya Di situ ayah, bunda mengisi Tiga lembar kertas berwarna pink Yang isinya adalah lembar observasi wali murid Dan di situ disertakan pula pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen ayah, bunda Untuk bekerjasama dengan sekolah Dan luar biasa Saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada ayah, bunda, jenjang tujuh Ada sekitar 50 lebih yang sudah membuktikan komitmennya Untuk mengikuti agenda parenting yang diselenggarakan oleh sekolah Meskipun dalam keadaan yang tidak ideal Yang tentu keadaan tidak ideal ini Menjadi keadaan yang sudah biasa kita laksanakan Ayah, bunda Selama dua tahun terakhir ketika pandemi COVID datang Kemudian yang kedua Salawat serta salam tentu Tidak lupa dan senantiasa kita hadurkan kepada Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga beliau dan para sahabat Yang senantiasa mendukung Dan mari kita semua berdoa Semoga kita bisa mendapatkan sertaan dari beliau Dia melakukan Kepala sekolah Bunda sekalian pada kesempatan pagi hari ini Ijinkan kami dari tim kesiswaan Mewakili sekaligus melaksanakan tugas dari kepala sekolah Untuk memberikan sosialisasi Memberikan sambutan sekaligus sosialisasi terkait Arahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas Ayah, bunda sekalian Sebelumnya kami mohon izin untuk share screen Sudah terlihat ya Ayah, bunda sekalian Tentang penindaklanjuti Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ayah, bunda sekalian Jadi ada arahan ya Untuk melakukan Assessment Atau melakukan persiapan Terkait Rencana Pemberlakuan pertemuan tatap muka terbatas Di wilayah Satuan Pendidikan yang Ada di Surabaya Jadi sebelum itu kami mengawali Dengan peta sebaran COVID Yang ada di Jawa Timur Begitu ayah, bunda Nah, data ini kita ambil Di tanggal 6 6 September Dan Surabaya di sini Masuk di zona kuning Atau PPKM-nya Kita sudah berada di level 2 Sehingga Kemudian Hal ini ditanggapi oleh Dinas Pendidikan Supaya Sekolah-sekolah ini Segera mempersiapkan Segala kebutuhan dan keperluan Untuk menyelenggarakan Tatap muka secara terbatas Sesuai dengan arahan Kemendikbud Asal dari Penyelenggaraan kegiatan PTM terbatas ini Ada dalam SK Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021 Kemudian Dikuatkan dengan Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 800 Garing 7498 Garing 436 Titik 8 Titik 3 Tentang penyegahan Penyebaran COVID Kemudian Juga Ditambah dengan Surat Edaran Dari Dinas Pendidikan Surabaya Tentang persiapan Pembelajaran Tatap muka Terbatas Sebelumnya Kami jelaskan terlebih dahulu Ayah Bunda Terkait bagaimana Alur Pembelajaran Tatap muka terbatas Itu dilakukan Nah hal ini Tentu Penting Kita ketahui bersama Agar Tidak terjadi Misunderstanding Antara sekolah Kemudian Antara Sekolah Dengan wali murid Khususnya Ataupun juga Dengan para siswa Sehingga Kemarin Memang Sempat kita Ketika menyebarkan Angket ya Dan surat pernyataan Perizinan Untuk Mengikuti Pembelajaran Pembelajaran Tatap muka terbatas Itu ada beberapa Masukan Ada beberapa Pertanyaan Yang masuk Ke kami Di sekolah Terkait Kenapa sekolah Tidak mengadakan Sosialisasi terlebih dahulu Nah Alhamdulillah Kita ada Memenparatat Dapat Sekaligus Menjelaskan ya Bagaimana Alur Pembelajaran Tatap muka terbatas Ini Kita akan Laksanakan Jadi Alurnya Ayah Bunda Sekalian Yang pertama Adalah Kita Pengajuan Kemendikbud Yaitu Melalui Pengisian Dapodik Oleh Operator Sekolah Kemudian Kita Mengajukan Ke Dinas Pendidikan Bahwa kita Siap Tatap muka Jaga Surabaya Jadi ini Ada aplikasi Dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yang dinamakan STMJ Jadi kita Diminta Untuk mengisi Di situ Yang diisi Apa saja Ayah Bunda Yang diisi Adalah Bagaimana Informasi Informasi Bagaimana Kesiapan Sekolah Dalam Menyelenggarakan PTM Terbatas Kita Diminta 30 Terkait Peralatan Yang kita Punya Untuk Menyelenggarakan Sekolah Kesehatan Kemudian Berapa Rombel Siswanya Kemudian Jadwalnya Seperti apa Nah itu Kita Isi Semuanya Di dalam Aplikasi STMJ Nah berikutnya Dari Setelah Kita Mengisi Melalui Aplikasi STMJ Surabaya Ini Maka Sekolah Akan Dijadwalkan Untuk Disurvey Oleh Satgas COVID Dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya Untuk Dilakukan Assessment Terhadap Sekolah Yang Nantinya Akan Menentukan Apakah Sekolah Ini Layak Menyelenggarakan PTM Terbatas Atau Masih Ada Hal-hal Yang Harus Diperbaiki Sebelum Menyelenggarakan PTM Terbatas Nah Kalau Dinyatakan Layak Maka Dinas Pendidikan Akan Mengizinkan Sekolah Untuk Mengadakan Simulasi PTM Ayah Buda Nah Simulasi PTM Ini Dilaksanakan Hanya Dua Kelas Saja Dilaksanakan Hanya Dua Kelas Saja Untuk Proses Simulasi Kemudian Selanjutnya Sekolah Akan Melaksanakan PTM Terbatas Setelah Simulasi Dilaporkan Dinas Pendidikan Maka Dari hasil Simulasi Itu Nanti Akan Ditentukan Oleh Dinas Apakah Mengeluarkan Izin PTM Untuk Sekolah Atau Balik Kembali Lagi Ke Sistem Dalam Jaringan Atau Sistem Daringan Ini adalah Update Kondisi Sekolah Update Pengajuan Sekolah Di Kemendikbud Ini melalui Dapodik Jadi Status Kesiapan Melalui Isian-isian Yang sudah Kita Masukkan Di aplikasi Kemendikbud Di Dapodik Status Kesiapan Kita Siap Dan Status Verval Dapodiknya Dari Kemendikbud Sudah Disetujui Ayah Bunda Nah Setelah Dari Kemendikbud Disetujui Tentunya Kita Mengajukan Ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kita Membuat Usulan Untuk Mengajukan Pemberlakuan PTM Terbatas Di SMPT Aluswa Surabaya Dan Hasilnya Adalah Proses Jadi Status Kita Masih Di Proses Jadi Kita Pekan Pekan Ini Dalam Dua Pekan Kedepan Ini Kita Menunggu Assessment Dari Dinas Untuk Datang Ke Sekolah Untuk Melakukan Pengecekan Terkait Kesiapan Sekolah Dalam Melakukan PTM Terbatas Nah Ini Masih Belum Belum Didatangi Oleh Dinas Jadi Pekan Kemarin Dinas Pendidikan Kota Surabaya Itu Fokus Mengadakan Assessment Di Wilayah Barat Dan Sekolah Kita Ini Masuk Di Wilayah Timur Kemungkinan Besar Itu Akan Dilakukan Assessment Di Pekan Depan Untuk Sekolah Yang Ada Di Wilayah Timur Nah Kemudian Yang Berikutnya Ayah Bunda Sekalian Syarat Pelaksanaan PTM Terbatas Jadi Sebagaimana Edaran Yang Sudah Disampaikan Oleh Dinas Dan Juga Peraturan Dari Kemendikbud Sebenarnya Alur Dari Pelaksanaan PTM Terbatas Ini Nanti Pada Akhirnya Atau Endingnya Itu Ada Di Poin Terakhir Ini Jadi Setelah Dilakukan Assessment Oleh Tim Satga COVID Kemudian Sudah Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan Ketak Dan Melakukan Simulasi PTM Jadi Maksimal Dengan Jumlah Dua Kelas Kemudian Ada Syarat Yang Harus Kita Penuhi Dan Alhamdulillah Semua guru-guru Baik Guru Mapel Maupun Tenaga Kependidikan Yang Ada Di SMPIT Sudah Divaksin Sebagian Besar 90% Sudah Divaksin Lengkap Hanya Tinggal Satu Dua Orang Guru Yang Vaksin Belum Lengkap Karena Ketika Vaksin Kedua Beliau Sedang Drop Kondisinya Sehingga Tidak Bisa Mengikuti Vaksin Kedua Setelah Empat Hal ini Dilakukan Ayah Bunda Tetap Yang Terakhir Itu Adalah Peserta Didik Mendapatkan Izin Dari Panjeningan Semua Jadi Izin Ada Kemudian Panjeningan Bersedia Bersedia Untuk Mengantar Jemput Didik Karena Ini Yang Menjadi Syarat Syarat Dari Satgas COVID Surabaya Dinas Pendidikan Kota Surabaya Adalah Peserta Didik Ini Mendapatkan Izin Dari Orang Tua Dan Juga Orang Tua Berkontumen Untuk Bersedia Mengantar Jemput Ananda Sesuai Dengan Waktunya Agar Tidak Terjadi Kerumunan Jadi Empat Hal Ini Itu Akan Menjadi Gagal Manakala Tidak Ada Izin Dari Panjeningan Semua Berikutnya Ayah Bunda Sekalian Aturan Umum Pada PTM Terbatas Ini Sesuai Dengan Arahan Sesuai Dengan Arahan Dari Dinas Pendidikan Yang Pertama Adalah Pembelajaran Tetap Muka Maksimal Selama Dua Jam Tetap Muka Jadi Disesuaikan Dengan Kondisi Sekolah Sehingga Kemarin Dalam Pengisian Pengajuannya Sekolah Mengajukan Dua Opsi Nanti Akan Kami Jelaskan Di Slide Berikutnya Terkait Kondisi Sekolah Bagaimana Sekolah Mengatur Tata Muka Yang Akan Direncanakan Ketika PTM Terbatas Ini Dieksekusi Kemudian Yang Kedua Maksimal Jumlah Siswa Hadir Sebesar 25% Dari Jumlah Siswa Sehingga Kalau Dihitung Ayah Bunda Sekalian Satu Kelas Itu Diisi Oleh 7-8 Orang Saja Jadi Tidak Semua Siswa Nanti Kita Offline Terima Ada Ada Yang Online Di Rumah Sebanyak 75% Ada Pun Yang Offline 25% Ini Nanti Akan Kita Jadwal Yang Ketiga Satuan Pendidikan Memastikan Tidak Ada Penjual Insya Allah Tidak Ada Karena Memang Selama Ini Ketika Offline Pun Sekolah Tidak Mengizinkan Ada Penjual Di Sekitar Sekolah Sehingga Untuk Ketersediaan Makanan Itu Disediakan Oleh Koperasi Ketika Offline Akan Tetapi Ketika Offline Dengan PTM Terbatas Nanti Bekal Dan lain Sebagainya Diminta Untuk Membawa Dari rumah Sesuai Dengan Arahan Satgas Berikutnya Memberhentikan PTM Apabila Ditemukan Kasus Konfirmasi Positif Sehingga Nanti Dari Sekolah Insya Allah Akan Ada Monitoring Kesehatan Siswa Ketika Proses PTM Terbatas Ini Diberlakukan Kemudian Kegiatan Olahraga Kita Laksanakan Secara Online Ekstra Kulikuler Juga Dilaksanakan Secara Online Tidak Boleh Offline Begitu Kemudian Kegiatan Kantin Tidak Diperbolehkan Membawa Bekal Sendiri Dan Satuan Pendidikan Membentuk Tim Satgas COVID Sekolah Ada GTK Dan Ada Siswa Dan Insya Allah Kita Sudah Ada Tim Satgas COVID Dari Sekolah Yang Terdiri Dari Guru Dan Tenaga Kependidikan Serta Kami Juga Membentuk Tim Satgas Dari Anak-anak Yang Berisikan Perwakilan Dari Dari Kelas Masing-Masing Berikutnya Sistem Pembelajaran Yang Kita Ajukan Jadi Pembelajaran Kita Itu Kita Bagi Menjadi Dua Nantinya Ketika PTM Kita Disetujui Yang Pertama Adalah Pembelajaran Daring Yang Kedua Adalah Pembelajaran Hybrid Ini Kok Masih Ada Daring Nanti Penjelasannya Insya Allah Akan Ada Di Slide Berikutnya Belajaran Daring Kadiran Siswa 100% Siswa Di rumah Belajar Secara Online Jadi Waktunya Senin Sampai Jumat Jam 7.30 Sampai Jam 14 Kontennya Bina Kelas Ekstra Curriculer Online Empat Napel Perhari Nah Ini Kalau Daring Jadi Kalau Daring Itu Kita Mulai Dari Jam 7 Sampai Jam 2 Nah Ada Pun Kalau Hybrid Kita Punya Dua Plan Plan Pertama Yaitu Plan A Ini Kehadirannya Tetap Ayah Bunda 25% Sesuai Dengan Arahan Dari Dinas Nah Kita Plan A Ini Kepulangannya Itu Jam 11 Jam 11 Artinya Mereka Di sekolah Hadir di sekolah Itu Jam 7 Sampai Jam 11 Artinya 4 Jam Nah Ini Tentukan Tidak Sesuai Dengan Arahan Dinas Yang Hanya Dua Jam Tapi Kita Mengambil Opsi Apa Namanya Kelonggaran Dari Dinas Yaitu Disesuaikan Dengan Keadaan Dan Kondisi Sekolah Sehingga Kita Punya Plan A Kita Pulangkan Jam 11 Untuk Yang Offline Di sekolah Kemudian Jam 11 Sampai Jam 1 Mereka Bisa Pulang Kemudian Mandi Makan Siang Sholat Makan Siang Dan Jam 1 Sampai Jam 2 Nanti Baru Dilanjutkan Pembelajaran Daring Kemudian Untuk Plan B Dari Sekolah Ayah Bunda Sekalian Nah Ini Kita Sesuai Dengan Aturan Dinas Bahwa Anak-anak Datang Ke Sekolah Itu Hanya Dua Jam Yaitu Jam 7 Sampai Disini Maksimal Jam 9 45 Jadi Jam 9 45 Mereka Sudah Pulang Sampai Jam 10 30 Kemudian Dilanjutkan Dua MAPL Berikutnya Jadi MAPL 3 Dan MAPL 4 Ini Secara Daring Secara Daring Dilanjutkan Belajar Di Rumah Kemudian Aktifitasnya Kita Sudah Tentukan Jadi Pengantaran Dilakukan Di lokasi Yang telah Ditentukan Kemudian Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Meliputi Pengukuran Suhu Bijalah Batu Pilat Sakit Ngorokan Dan Sak Nafas Dan Kita Sediakan Juga Untuk Fasilitas CTPS Cuci tangan Kemudian Mematuhi Protokol Kesehatan Ini dia Menggunakan Masker Dan Menerapkan Jaga Jarak Minimal 1,5 Meter Kemudian Tidak Diperbolehkan Adanya Pinjam Meminjam Alat Belajar Sehingga Alat Belajar Alat Makan Dan Minum Menggunakan Alat Pribadi Dan Anak-anak Yang nantinya Dijadwalkan Mengikuti PTM Itu harus Membawa Bekal Pribadi Dan juga Tumblr Untuk Air Minum Kemudian Memberikan Pengumuman Di Seluruh Area Pendidikan Secara Berulang Dan Intensif Nanti Akan Dilakukan Oleh Satgas Kemudian Melakukan Pengalapan Visual Kesehatan Warga Satuan Pendidikan Nah Ini Nanti Mekanismenya Insyaallah Nanti Akan Ada Isian Jadi Isian Untuk Memonitoring Kesehatan Para Siswa Nah Ini Dia Keluar Ruangan Kelas Dengan Berbaris Mengantri Kemudian Anak-anak Penjemput Pestera Didik Menunggu Di lokasi Yang sudah Ditentukan Nah Bagaimana Teknisnya Ini adalah Ruang Kelas Kita Kita Sudah Atur Jaraknya Ayah Bunda Satu Setengah Meter Untuk Bangku Di Setiap Kelas Sehingga Kita Sudah Atur Jaraknya Ada Garak Yang cukup Hebar Untuk Menerapkan Protokol Kesehatan Yang ada Di Kelas Kelas Ini Yang ada Di Tengah Ini Kita Coret Kita Pakai Tanda Silang Supaya Tidak Ditempati Begitu Ini Ada Persedia 14 Washtafel Cuci tangan Yang sudah Siap Digunakan Kemudian Kita Sudah Sediakan Pomogan Di setiap Kelas Dan juga Hand Sanitizer Jadi Sebelum Anak Masuk Ke Kelas Itu Mereka Akan Mengukur Suhu Terlebih Dahulu Didampingi Oleh Wali Kelas Tentunya Kemudian Memakai Hand Sanitizer Dan Boleh Masuk Ke Kelas Sebelum 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 Dari Area Drop Seed Jadi Ketika Anak Turun Dari Antar Jemput Mereka Cuci tangan Kemudian Mereka Akan Masuk Dibilik Disinfektan Yang sudah Tersedia Di sekolah Kemudian Untuk Tim Kebersihan Itu Kita Tugaskan Setiap Harinya Jadi Setiap Akhir Pertemuan Nanti Akan Ada Penyemprotan Disinfektan Di setiap Ruangan Ini Adalah Gerbang Sekolah Di depan Sudah Kita Sediakan Tempat Cuci Tangan Ada Cuci Tangan Yang bisa Digunakan Supaya Tidak Antri Kemudian Alurnya Bagaimana Nanti Teknis Datangan Siswa Ketika Melaksanakan PTM Terbatas Jadi Pengantaran Antar Jemput Jadi Siswa Di antar Nanti Masuk Perumahan Di sebelah Utara Jadi Gerbang Sebelah Masjid Al-Madina Itu Masuk Kemudian Tempat Di samping Barat Sekolah Nanti Ada Satgas Yang akan Mengkondisikan Anak-anak Di drop Di drop Kemudian Ayah Bunda Langsung Keluar Lewat Gerbang Selatan Sekolah Jadi Anak-anak Saja Yang Di drop Ayah Bunda Langsung Jadi Sistemnya Tidak Ada Antrian Kendaraan Nanti Nah Kemudian Anak-anak Diarahkan Untuk Mencuci tangan Terlebih dahulu Di wastafel Yang sudah Disediakan Di pintu gerbang Kemudian 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 Mereka Mereka Juga Akan Masuk Di Bilik Disinfeksi Tadi Setelah Itu Siswa Akan Antri Masuk Ke Kelas Menggunakan Senteset Dan Mengukur Suhu Tubuh Apabila Nanti Ditemukan Siswa Yang Suhu Tubuhnya Di Atas Normal Kalau Dulu Standar Dari Kementerian Pendidikan Itu 37,3 Maka Akan Kita Minta Untuk Pulang Istirahat Di rumah Nah Ini Tadi Alur Kedatangan Kemudian Untuk Alur Penjemputan Nanti Siswa Antri Untuk Menunggu Dijemput Nah Ini Kita Punya Dua Opsi Antri Di Luar Atau Nanti Opsinya Anak-anak Tetap Menunggu Di Kelas Masing-masing Kemudian Nanti Ayah Bunda Akan Menjemput Di Area Penjemputan Yang Sudah Ditentukan Kemudian Menghubungi Tim Satgas Jadi Nanti Tim Satgas Yang Akan Memanggil Siswa Sebagaimana Ketika Offline Dulu Jadi Anak-anak Yang Digojekkan Dengan Orang Tuanya Ada Dari Siswa Itu Yang Menanyakan Ayah Bunda Jemput Siapa Namanya Siapa Kelas Berapa Nanti Anak-anak Ini Yang Manggil Nah Dalam hal Ini Nanti Tim Satgas Yang Akan Memanggil Anak-anak Nah Saya Kira Itu Ayah Bunda Penjelasan Bagaimana Kesiapan Sekolah Kita Untuk Melakukan PTM Terbatas Dengan Jumlah 25% Siswa Atau Kalau Dihitung Ada Delapan Siswa Yang Akan Masuk Di Setiap Plasnya Nah Sekali Lagi Sesuai Dengan Arahan Dari Dinas Pendidikan Bahwa Semua Proses Ini Akan Kita Laksanakan Assessment Dan Sebagainya Namun Kembali Lagi Ayah Bunda Keputusan Terakhir Itu Ada Di Tangan Ayah Bunda Sekalian Apakah Ayah Bunda Mengizinkan Ananda Untuk Mengikuti PTM Terbatas Ataupun Ayah Bunda Belum Mengizinkan Atas Nah Jika Belum Maka Opsinya Adalah Ananda Mengikuti Full Daring Apabila Ananda Dijinkan Maka Nanti Akan Dijadwal Karena Hanya 25% Dulu Sehingga Dijadwal Kemudian Otomatis Ananda Akan Mengikuti Pembelajaran Secara Hybrid Jadi Di Sekolah Juga Nanti Ketika Di rumah Nah Seperti Itu Ayah Bunda Untuk Informasi Terkait Proses Pelaksanaan Rencana Rencana Pelaksanaan PTM Terbatas Yang akan Dilakukan oleh Sekolah Yang terakhir Ayah Bunda Sekalian Ini kami Mohon Bantuan Kepada Seluruh Ayah Bunda Yang hadir Insya Allah Sekolah 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 SMPT Alusa Surabaya Sudah Mulai Membuka Pendaftaran Untuk Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022 2023 Insya Allah Publikasinya Sudah Mulai Kita Sebar Sejak Bulan Ini Dan Pendaftarannya Itu akan Resmi kita Buka Di Tanggal 1 Oktober Ayah Bunda Sehingga kami Mohon bantuan Apabila Ayah Bunda Berkenan Menyebarkan Informasi ini Kepada Kerabat Kolega Teman-teman Ayah Bunda Sekalian Yang Sekiranya Membutuhkan Dan ingin Bergabung Dengan SMPT Aluswas Surabaya Kami sarankan Mungkin bisa Langsung Menghubungi Whatsapp Ataupun Nomor Kantor Kami Di Narah Hubung Ada di 031 50 1872 Atau di Nomor Whatsapp Yang sudah Disediakan Saya kira Itu Ayah Bunda Sekalian Mungkin Ada Pertanyaan Ataupun Ada Diskusi Saya Persilahkan Saya kembalikan Ke Ustada Indah Baik Ustaz Yafri Terima kasih Atas Pemaparannya Monggo Diperkenankan Untuk Ayah Bunda Yang ingin Bertanya Apapun Memberikan Memasukkan Saran Berdiskusi Dipersilahkan Oke Ini ada Dua pertanyaan Langsung Di kolom chat Saya jawab Yang di kolom chat Dulu Atau Sekaligus Yang sudah Rest Ini ada Bunda Dari Ananda Fauzan Monggo Baiknya Bagaimana Waktunya Masih panjang Insyaallah Oke Mungkin Saya jawab Yang di chat Dulu ya Bunda Ada Dua Partisipan Bunda Fauzan Dan Bunda Naivia Yang pertama Apakah Anak-anak Digilir Untuk PTM Yang jelas Karena Masih 25% Yang diizinkan Ayah Bunda Sedangkan Kemarin Ketika Kita Lihat Hasil Persetujuan Perizinan Ayah Bunda Itu Sepertinya Lebih dari 25% Yang mengizinkan Anak-anak Untuk Mengikuti PTM Terbatas Otomatis Akan digilir Jadwal PTM Yang kedua Misal Di awal Masih belum Mengizinkan Setelah Satu Bulan Berubah Jadi Mengizinkan Seperti Apa Ustadz Prosesnya Tentu Menggunakan Surat Pernyataan Tadi Datang Ke sekolah Mengumpulkan Surat Pernyataan Ini Ananda Sudah Kami Ijinkan Untuk Mengikuti Pembelajaran Tata Pemuka Terbatas Ini Nanti Dua Pertanyaan Monggo Yang Sudah Resen Bunda Naiva Bunda Terlebih Dahulu Terima kasih Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ini Ada Tiga Pertanyaan Atau Mungkin Saran Ustadz Ustazah Ini Terkait Yang Pertama Ada Bilik Yang Hargi Oleh Siswa Maupun Guru Sebelumnya Pertama-tama Saya Apresiasi Karena Video Simulasinya Sudah Saya Lihat Sampai Akhir Dan Secara Umum Protokol Kesehatannya Sudah Sangat Baik Bahkan Alat-alat Untuk Cuci tangan Maupun Cairan Desinfektan Sudah Memakai Sensor Sehingga Tidak Perlu Dipegang Kemudian Yang Mau Saya Tanyakan Ada Tiga Yang Pertama Terkait Bilik Tadi Menyarankan Saja Cairan Yang Disemprotkan Itu Tidak Cairan Desinfektan Tetapi Cairan Antiseptik Karena Kalau Desinfektan Itu Setahu Saya Untuk Benda Mati Kita Perlu Mempertimbangkan Yang Terbaik Untuk Warga Sekolah Mungkin Bisa Dikonfirmasi Ustadz Itu Nanti Rencananya Akan Disemprotkan Apa Desinfektan Atau Antiseptik Selama Ini Kita Menggunakan Disinfektan Cuman Nanti Dengan Usulan Ini Insya Allah Nanti Akan Kita Diskusikan Dengan Teman Supaya Bisa Mengganti Cairan Yang Sudah Ada Terima Kasih Jadi Kalau Untuk Ruangan Tidak Apa Untuk Disinfektan Tetapi Kalau Untuk Manusia Saran Dalam Untuk Antiseptik Kemudian Mohon maaf Ini Agak Nampas Saya Agak Kurangan Baik Kemudian Yang kedua Terkait Ruangan Kelas Karena Di video Sama Tadi Yang Dilihatkan Di foto Itu Kurang Jelas Terkait Ventilasinya Bagaimana Ustadz Kondisinya Kalau Untuk Ventilasi Semua Ruangan Kita Itu Karena Kita Bukan Sekolah Yang Berase Sehingga Terbuka Ada jendela Terbuka Bunda Jadi Insyaallah aman Karena Di sekolah kita Memang Tidak ada AC Alhamdulillah Karena Kalau yang Di video Sama Di foto Tidak Terlihat Jendelanya Bisa Dibuka Atau Tidak Memang Terlihat Ada jendela Cuman Apakah Bisa Dibuka Atau Tidak Alhamdulillah Kalau Memang Ventilasinya Sudah Baik Kemudian Saran Untuk Yang Ketiga Terkait Menunggu Penjemputan Alangkah Baiknya Jika Odor Saja Jadi Tidak Tidak Terlalu Lama Di Dalam Ruang Itu Saja Yang Saya Sampaikan Ustadz Tersebut Terima kasih Langsung Apa Terima kasih Atas Konfirmasinya Langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bunda Bauzan Berikutnya Bunda Naifah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak Saya Naifah Bilgis 7A Pada dasarnya Saya Mengizinkan Dan sangat Mengharapkan Sekolah Tatap Muka Bagi Anak Saya Cuman Masalahnya Saya Sudah Menyerahkan Surat Persetujuan Tatap Muka Saya Sudah Ke Al-Uswa Sudah Saya Serahkan Cuman Anak Saya Ini Baru Bisa Vaksin Setelah Akhir Bulan Ini Karena Usia 12 Tahun Akhir Bulan Ini Dan Vaksin Satu Itu Kalau Fin 2 Berarti kan Bulan Depan Jadi Saya Sudah Menyerahkan Surat Sementara Baru Bisa Ikut Kenyataannya Ikut Tatap Muka Setelah Vaksin 2 Insyaallah Bulan Depan Begitu Jadi Begini Terima kasih Bunda Naifah Untuk Persyaratan Siswa Yang Mengikuti PTM Terbatas Ini Sebenarnya Vaksin Itu Tidak Menjadi Syarat Untuk Siswa Tapi Vaksin Itu Menjadi Syarat Untuk Guru Dan Tenaga Kependidikan Karena Itu Yang Di Input Di Dapodik Jadi Kalau Guru Kita Belum Vaksin Misalkan Tentu Tidak Akan Disetujui Yang Di Kemendikbud Karena Guru Kita Semuanya Sudah Vaksin Maka Disetujui oleh Kemendikbud Baru Masuk Ke Dinas Adapun Untuk Anak-anak Sebenarnya Tidak Tidak Ada Syarat Bahwa Anak-anak Yang Mengikuti PTM Harus Vaksin Akan Tetapi Syaratnya Harus Sehat Harus Dalam Kondisi Yang Sehat Begitu Insyaallah Mudah Naifah Cuman Dari Kami Khususnya Suami Saya Baru Mengizinkan Kalau Anak Saya Sudah Vaksin Satu Dua Berarti Sama Seperti Yang Tadi Yang ditanyakan Kalau Bulan Ini Belum Mengizinkan Kemudian Bulan Depan Mengizinkan Tentu Ada Surat Pernyataan Yang Dikirimkan Ulang Ke Kita Bahwa Panjangan Ini Sudah Mengizinkan Anaknya Untuk Mengikuti PTM Sehingga Kalau Dinas Itu Mencaratkan Cuman 25% Kita Bisa Masukkan Untuk Kloter Penjadwalan Ananda Saya Kira Begitu Ayah Bunda Ini Di Chat Insya 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 Ini Akan Kita Tidak Lanjut Tinggi Untuk Penyemprotan Menggunakan Antiseptik Bukan Disinfektan Kemudian Apakah Penjemputan Nanti Harus Orang Tua Atau Bisa Orang Lain Nah Penjemputan Ini Yang Terpenting Adalah Penjemputannya Dilakukan Dengan Menggunakan Protokol Kesehatan Yang pertama Menerapkan Protokol Kesehatan Kemudian Penjemputannya Sebisa Mungkin Tepat Waktu Sehingga Apakah Misalkan Yang bisa Menjemput Adalah Masnya Kamu Persilahkan Asal Yang menjemput Sudah Menerapkan Protokol Kesehatan Dan Tepat Waktu Tadi Supaya Tidak Terjadi Kerumunan Sehingga Anak-anak Tidak Menunggu Terlalu Lama Di Sekolah Dan Juga Mengingat Ketika Pembelajaran PTM Terbatas Sini Kita Laksanakan Anak-anak Itu Masih Ketika Mereka Pulang Jam 11 Sampai Jam 1 Itu Supaya Ada Jedan Untuk Mereka Di rumah Ganti Baju Pakaiannya Kemudian Mandi Bersih Diri Kemudian Istirahat Sholat Makan Baru Ikut Pembelajaran Mapel Keempat Nah Kalau Menjemputnya Telat Nah Itu Nanti Khawatir Kami Dari Sekolah Itu Nggak Langsung Bisa Mandi Dulu Dan Sebagainya Tapi Apa Namanya Langsung Mengikuti Pembelajaran Daring Pembelajaran Mapel Empat Di rumah Nggak Sempat Bersih Diri Nah Itu Yang Kami Khawatirkan Manakala Penjemputannya Tidak Tepat Waktu Ini Ada Yang Raise Hand Bunda Lintang Assalamualaikum Afan Ini Yang Pegang Abinya Terkait Dengan Yang Desinfektan Tadi Ya Ustaz Itu Memang Kita Sudah Nggak Saya Kebetulan Di Tim PPI Juga Tim PPI Itu Pencegahan Pengendalian Dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit Jadi Yang Model Chamber Dengan Semprot Sudah Nggak Kita Pakai Ustaz Karena Itu Lebih Berbahaya Sebab Yang terakhir Ini kan Air Dosis Dengan Disemprot Nanti Malah Justru Bisa Melibar Kemana-mana Satu Itu Yang kedua Itu 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 Nggak Bagus Karena Bisa Mengiritasi Pasti Bisa Mengiritasi Jadi Kita Sudah Nggak Pakai Di rumah Sakit Itu Chamber Chamber Itu Nggak Dipakai Lagi Nggak Disarankan Jadi Yang Paling Penting Itu Cuci tangan Aja Pas Masuk Cuci tangan Dengan Sabun Itu Paling Penting Terus Masker Masker Nggak Boleh Dilepas Nggak Boleh Dibuka Terus Kemudian Mengenai Ruangan Kalau Memang Satu Nggak Pakai AC Itu Bagus Ada Jendela Ventilasi Tapi Syaratnya Itu Memang Harus Ada Ventilasi Yang Muter Disitu Jadi Standar 12 AC 12 AC Itu 12 Air Change Per Hour Maksudnya 60 Menit Dibagi 12 Itu Kan 5 Jadi Tiap 5 Menit Harus Ada Yang Mendorong Sirkulasi Ruangan Keluar Itu Bisa Pakai AC Biasa Atau Exhause Itu Menit Itu Sudah Cukup Terus Kemudian Jarak Atau Kohorting Itu Penting Dan Saya Sebenarnya Setuju Dengan Umik Yang Tadi Sebaiknya Jangan Pakai Chamber Disemprot Semuruh Badan Itu Jangan Sudah Kita Pakai Lagi Mudorot Lebih Banyak Itu Itu Aja Maturnuan Siap Maturnuan Sekali Untuk Informasinya Ini Ada Pertanyaan Di kolom chat Pesada Indah Apabila Jadwalnya Tiba-tiba Anda Ternyata Ada halangan Sehingga Ikut Daring Boleh Boleh Kemudian Sekolah Online Mapel Keempat Jam 13 Pakaian Bebas Maksud saya Bukan Seragam Jik Untuk Yang Anak-anak Terjadwal Offline Atau PTM Kalau Sudah Pulang Kemudian Pembelajaran Jam Ke 13 Ya Otomatis Tidak Perlu Pakai Seragam Lagi Karena Nanti Seragam Sudah Dipakai Ke Sekolah Sudah Apa Namanya Lebih Amannya Diganti Itu Masuk Cucian Kemudian Anda Pakai Baju Yang Baru Baru Dalam Artinya Tidak Seragam Tidak Apa Apa Yang Mending Apa Namanya Kondisinya Itu Kondisi Yang Masih Bersih Belum Dipakai Ustadz Terima kasih Masukannya Untuk Senam Ringan Sebelum Menit Dengan Protokol Kesehatan Kesehatan Kemudian Apakah Harus Faisal Atau Cukup Masker Saja Bolehkah Tidak Membawa Bekal Dan Makan Bersama Di Kelas Nah Untuk Masalah Perbekalan Ini Kita Kembalikan Kepada Kondisi Ananda Masing Masing Jadi Kalau Memang Ananda Kondisi Sudah Sarapan Di Lumah Saya Kira Dua Jam Cukup Kalau Anda Harus Membawa Bekal Ya Tidak Masalah Cukup Membawa Air Minum Misalkan Monggol Saya Persilahkan Kemudian Apakah Harus Maka Faisal Tidak Harus Yang Penting Maskernya Ini Maskernya Kalau Bisa Bawa Masker Cadangan Jadi Masker Cadangan Supaya Bisa Nanti Apabila Potor Dan Sebagainya Tidak Ripet Sudah Ada Masker Cadangan Oke Kemudian Berikutnya Ini Seragam Tadi Sudah Ini Agak Lumayan Banyak Ini Dari Bunda Sifah Yang Pertama Sekolah Jangan Terlalu Bernafsu Menjalankan PTM Terbatas 4 jam Sebaiknya Kita Coba 2 jam Terlebih dahulu Melaksanakan Prokes Kalau Memang Kebutuhan Cukup Baik Maka Bisa Ditambah Durasi Harus Ada Cara Agar Wali Murid Bisa Melaksanakan Monitor PTM Usul Dilarang Makan Minum Di Kelas Oke Oke Terima kasih Untuk Sarannya Bunda Khususnya Kepada Bunda Sifah Jadi Memang Kenapa Kita Tadi Itu Punya Plan A Dan Itu Memang Kita Sesuaikan Dengan Arahan Dari Dinas Yaitu 2 jam Jadi Sehingga Kalau Seandainya Plan B Kita Laksanakan Kemudian Sukses Ini saya Sepakat Kita Sukseskan Dulu Yang 2 jam Baru Nanti Kita Lihat Hasilnya Kalau Memang Bisa Dinaikkan Dinaikkan Jamnya Maka Kita Naikkan Terima kasih Bunda Sifah Atas Masukannya Saya Mengingatkan Untuk Hostnya Nanti Mungkin Chatnya Ini Bisa Disimpan Ya Oke Ini Sudah Saya Save Chatnya Kalau Tidak Bisa Menjemput Sesuai Waktu Apakah Ada Saran Nah Ini Kalau Tidak Bisa Menjemput Sesuai Waktu Ini Ya Harapannya Tidak Dijemput Di Wahir Banget Kalau Mungkin Setengah Jam Sampai Satu Jam Itu Masih Inilah Kita Masih Bisa Memkondisikan Anak-anak Untuk Taat Prokes Di Di sekolah Tapi Kalau Sudah Nanti Masuk Di Jam Sholat Misalkan Itu Yang Mungkin Agak Risikan Kenapa Kita Pulangkan Jam Sebelas Itu Supaya Ananda Itu Bisa Kondisi Sholatnya Di Rumah Khususnya Untuk Yang Putri Utamanya Itu Berjilbab Sehingga Ketika Harus Dibuka Dibenarin Dan lain Sebagainya Saran Kami Boleh Keterlambatan Setengah Jam Sampai Satu Jam Tidak Ada Masalah Cuma Terlalu Terlalu Lama Sampai Duhur Nanti Kualitnya Pengkondisian Ketika Pelaksanaan Sholat Itu yang Kita Agak Kesulitan Karena Ya Ini Belum Memang Belum Ada Di Bagian Rencana Kami Bahwa Sholatnya Itu Di sekolah Sholat Di sekolah Kemudian Diatur Sedemikian Rupa Bagaimana Wudunya Mereka Itu Masih Belum Ada Di bagian Kami Mungkin Dari Pertanyaan Ini Nanti Bisa Kami Bahas Untuk Ke arah Sana Supaya Ada Langkah Antisipasi Ketika Ada Keterlambatan Penjemputan Saya Kira Itu Mungkin Ada Lagi Ayah Bunda Mungkin Ada Yang Masih Kurang Jelas Bisa Ditanya Rekah Maaf Kalau Sampai Sekolah Jam 7 Ulangnya Jam 11 Berarti Enggak Bisa Sholat Duh Kalau Dicek Kesiapan Pagi Itu Kita Sarannya Sholat Duh Jam Berapa Sebelum Bina Kelas Sudah Sholat Duh Jadi Sebelum Bina Kelas Sholat Duh Bagian Saat Bina Kelas Belum Sholat Duh 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 Terlebih Duh Maksudnya Maunya Enggak Sholat Di Sekolah Sholat Di rumah Jadi Begini Mudah Ini Saya Gak Ada Jadwal Sholat Sholat Bisa Menjelaskan Sholat 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 Gak Maksudnya Begini Mudah Apa Namanya Duh Kalau Kita Sudah Tahu Sholat 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 Jam Berapa Itu Sebenarnya Mungkin Jam 6 Sekian Menit Itu Kan Sudah Bisa Melaksanakan Duh Di rumah Maksud saya Seperti itu Sehingga Kenapa Ketika Online Biasanya Ketika Kita Usahakan Anak-anak Sebelum Bina Kelas Itu Mereka Sudah Posisi Sholat Sholat Kalau Offline Non-corona Jadi Bicaranya Kita Beberapa Tahun Kemarin Offline Itu Selalu Anak-anak Ketika Datang Ke Sekolah Datang Itu Langsung Ambil Air Wudu Ke Masjid Bukan Masjid Kemusola Sekolah Baru Naik Ke Atas Untuk Bina Kelas Untuk Normal Mungkin Bisa Di rumah Saja Kalau Nutup Waktunya Baik Ayah Bunda Ada lagi Yang ingin Ditanyakan Atau Ada yang Berikan Masukan Salam Terimakasih Moga Dipersilahkan Saya Mau Nanya Assalamualaikum Wabarakatuh Maaf Ini Karena Kondisi Seperti Ini Kita Harus Waspada Yang Dikatakan Sehat Seperti Apa Kalau Belaman Dulu Mungkin Batuk Pilat Biasa Mungkin Masih Tetap Bisa Sekolah Mungkin Saat Ini Juga Harus Disampaikan Kepada Siswa Juga Kalau Merasa Seperti Merasa Bagaimanapun Apapun Yang Dirasakan Harus Disampaikan Mungkin Kalau Orangtuanya Sibuk Dan Sebagainya Enggak Sempat Mengeluh Itu Juga Harus Waspada Sehingga Jangan Sampai Karena Kita Tidak Tau Bagaimana Perjalanan Penyakit Ini Sehingga Kita Harus Tetap Waspada Kalau Ada Keluhan Sedikit Saja Itu Juga Tidak Tidak Memaksakan Untuk Masuk Sekolah Walaupun Itu Pilih Mbak Mbak Betul Rasa Tidak Enak Atau Bagaimana Dan Tadi Ada Yang Nanya Mungkin Tidak Tau Tidak 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 Pada Masuk Tidak Ada Syarat Ini Syarat Mungkin Sehat Sehat Dalam Tanda Kutip Apa Kayak Mamanya Ada Pemeriksaan Pemeriksaan Secara Rutin Pemeriksaan Sweep Tidak Jadi Kita Tidak Sehat Hanya Secara Fisik Saja Sejauh Ini Dari Satgas Yang Kita Terima Dari Satgas Memang Tidak Ada Persyaratan Terkait Kesehatan Ini Sweep Dan Sebagainya Bunda Jadi Belum Ada Penjelasan Secara Detail Dari Tim Satgas Dispendik Bagaimana Kriteria Sehatnya Apakah Harus Dibuktikan Dengan Sweep Itu Masih Belum Sehingga Yang Bisa Kami Lakukan Di Sekolah Ketika Pengecekan Anak-anak Melalui Suhu Tubuh Kemudian Melalui Pertanyaan-pertanyaan Umum Tadi Sebagaimana Yang ada Di slide Itu Dia Sedang Batuk Sedang Apa Sedang Mungkin Terasa Meriang Capek Dan Sebagainya Itu yang Mungkin Pertanyaan-pertanyaan Itu yang Kita Tanyakan Tapi Untuk Yang Lebih Detail Lagi Terkait Informasi Kesehatan Sebelum Ada Penjelasan Dari Satgas Untuk Mencantumkan Itu Sebagai Persyaratan Anda Apakah Anda Diperkenankan Membawa HP Saat PTM Nah Ini 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 Sebenarnya Pertanyaan Sulit Pertanyaan Sulit Tapi Enggak Karena Dua Tahun Ya Hampir Dua Tahun Kita Bergelut Dengan HP Insya Allah Boleh Selama Itu Digunakan Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Adalah Urgen Dan Mendukung Proses Pembelajaran Artinya Mungkin Dipergunakan Untuk Mencari Informasi Kemudian Dipergunakan Untuk Calling Ayah Bunda Komunikasi Saya Kira Seperti Itu Jadi Kalau Selama Ini Bagi Anak-anak Yang Ijin Untuk Membawa HP Ketika Pembelajaran Offline Itu Memang HP-nya Disimpan Kalau Dulu Sebelum Corona Nyimpenya Di Walas Baru Nanti Ketika Pulang Untuk Penyebutan Dalam Renka Penyebutan Anak-anak Nah Itu Mereka Dikasihkan HP-nya Ketika pulang Untuk Calling Orang Tuanya Saya Kira Itu Ayah Bunda Cukup Mungkin Ustaz Indah Terima kasih Banyak Ayah Bunda Terima kasih Ayah Bunda Sekalian Atas Kesempatan Dan Waktunya Sekali lagi Kami Dari Sekolah Menyampaikan Apresiasi Yang Sebenarnya Pada Ayah Bunda Yang Sudah Berkomitmen Bekerjasama Dengan Sekolah Terima kasih Juga Atas Saran Masukan Dan Kami Tentunya Selalu Membuka Ruang Untuk Ayah Bunda Memberikan Saran Kepada Kami Dalam Rangka Proses Pembelajaran Baik Itu Hubungannya Dengan Rencana PTM Ataupun Hal-hal Lain Yang Berkenaan Dengan Proses Kami Dalam Diti Ananda Di SMPT Al-Sasurabaya Sekian Dari Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Salah Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Ustaz Getri Dan juga Ayah Bunda Sekalan Yang sudah Memberikan Banyak Sekali Masukan Untuk Sekolah Semoga Kedepan PTM Benar-benar Bisa Dilakukan Dan Semuanya Berjalan Dengan Lancar Dan Kemudahkan Baik Untuk Agenda Selanjutnya Yaitu Forum Bersama Walas Yang Insya Allah Dalam hal Ini Akan Disampaikan Langsung Oleh Koordinator Jinjang 7 Yaitu Ustadz Anwar Kepada Ustadz Anwar Monggo Disilahkan Baik Terima kasih Ustadz Indah Cek sound dulu Suara saya Sudah Masuk Jelas Masuk Jelas Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Wassalam Wa'ala Ashraf Ambiya Wa'al Mursalin Sayyidina Wa'lana Muhammadin Wa'ala Alihi Wa Sambiyah Jema'in Fahb Shraf Saudiri Wa Yassirli Amri Wa Hlul Uqda Kamm Lisani Yafqor Bukowli Amin Amba Bahdu Yang Kami Hormati Pala Sekolah SMPT Awas Surabaya Ustadz Dimas Iqbal Kemudian Juga Yang Hadir Di Forum Pagi Ini Di Kenyak 7 Wakal Kesiswaan Dari SMPT Ustadz Jeffrey Kemudian Yang kami Hormati Pula Ayah Bunda Orang Tua Wali Murid Kelas 7 Dari 7A Sampai 7D Serta Tim 7 Yang hari Ini Sudah Bersama Kita Dari Pagi Tadi Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Karena Kita Semuanya Bisa Bersilaturahim Kembali Di Pagi Hari Ini Hari Sabtu Yang Indah Ini Yang Cerah Ini Surabaya Cuacanya Cerah Tidak Mendung Dan Ini Menjadi Berkah Kita Semuanya Kita Bisa Beraktifitas Sebagaimana Biasanya Baik Ayah Bunda Sekalian Sebelum Dilanjut Karena Kita Sudah Satu Jam Di Forum Zoom Ini Sepertinya Kita Perlu Relaksasi Sebentar Ayah Bunda Yang Sedang Menyaksikan Layarnya Masing-masing Dari Rumah Dan Sedang Melihat Saya Disini Bisa Dong Ditirukan Apa Yang Saya Lakukan Pilih Pilih Sedikit Senam Senam Ringan Aja Tangan Ditaruh Di Belakang Kepala Ini Saya Lakukan Ke Siswa Siswi Dan Manjur Untuk Meningkatkan Mood Ditekan Ke Bawah Kita Hitung Lima Kali Aja Jangan Banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Sekarang Terus Ganti Ke Atas Naikan Satu Dua Tiga Empat Ganti Ke Samping Kanan Eh Bunda Satu 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 Sekarang Saya Persilahkan Bunda Untuk Molet Atau Molet Molet Senyaman Bagaimana Aduh Iya Alhamdulillah Sudah Segera Sudah Molet Oke Enak Ya Ini Sudah Fresh Seperti Ini Kita lanjut Lagi Agendanya Ini Saya Hanya Bisa Melihat Wajah Saya Sendiri Di Depan Laya Baik Landa Masalah Eh Bunda Sekarang Yang Saya Hormati Saya Mohon Ijin Untuk Share Green Tidak Terlihat Share Screen Processor Oke Gimana Sampun Belum Belum Waduh Ini Masih Muter Oh Iya Iya Kita Sudah Press Tapi Laptopnya Yang Belum Press Ternyata Sudah Alhamdulillah Oh Sudah Saya Sweat Bismillah Baik Ayah Bunda Sekalian Kita Di Jenjang 7 Sudah Berapa Bulan Kira-kira Siswa Kita Anak-anak Kita Di Jenjang 7 Mulai Dari Bulan Juli Sampai Agustus Sekarang Sudah Pertengahan September Ya Kira-kira Sekitar Hampir Tiga Bulanan Ayah Bunda Sekalian Anak-anak Kita Berada Di Lingkungan Yang Baru Di Sekolah Yang Baru Bersama Guru Yang Baru Bersama Teman-teman Yang Baru Juga Nah Maka Dari Itu Sepertinya Kita Perlu Cari Tahu Apa Yang Sudah Terjadi Apa Yang Mereka Rasakan Selama Ini Nah Begitu Ya Maka Dari Itu Kemarin Ayah Bunda Sekalian Kami Di Tim 7 Khususnya Ini Mencoba Mengorek Informasi Kita Mencoba Mencari Tahu Melalui Survei Nah Disini Judulnya Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Daring Jadi Kita Pengen Tahu Sebenarnya Mereka Kalau Pas Belajar Daring Itu Ngapain Aja Nah Ini Nanti Akan Banyak Isinya Tidak Hanya Mengenai Pembelajaran Daring Saja Tapi Ada Banyak Hal Nanti Kita Bisa Lihat Bersama Baik Bismillah Rahman Rahim Dengan Adanya Selet Ini Terus Nanti Harapannya Kita Bisa Lebih Saling Melengkapi Lagi Ibarat Kita Mau Berjalan Itu Ayah Bunda Kita Jalannya Pakai Kaki Kanan Dan Kaki Kiri Kalau Kanan Saja Yang Jalan Nanti Dia Jalan Tapi Sulit Engkling Bahasa Jawanya Engkling Atau Kaki Kiri Saja Maka Harapannya Kita Bisa Saling Melengkapi Selama Kita Proses Mendampingi Ananda Di Kalau Kita Bicara Pembelajaran Secara Daring Ini Nanti Saya Agak Cepat Saja Tentu Mungkin Kita Kalau Ditanya Apa Kendalanya Bisa Menyebutkan Buahnya Bisa Masing-masing Kita Bisa Menyebutkan Bisa Sepuluh Item Mungkin Tapi Tapi Disini Saya Coba Nukilkan Beberapa Saja Yang Pertama Itu Sinyal Salah Satu Yang Paling Mempengaruhi Salah Satu Yang Paling Krusial Itu Sinyal Kalau Sinyal Tidak Ada Sudah Terus Perangkat Perangkat Ini Juga Sama Kurang Fokus Belajar Kurang Fokus Nanti Ada Ada Di Apa Soal Survei Kami Saya Di Jenjang 7 Kemarin Ini Bisa Jadi Salah Satu Penyebab Anak Itu Kurang Fokus Belajar Berikutnya Materi Tidak Terserah Maksimal Dan Lain Sebagainya Pokoknya Ini Kendala Kendala Umum Ketika Belajar Daring Apakah Ketika Belajar Offline Kendala Ini Tetap Ada Ya Bisa Jadi Ada Tapi Bisa Diminimalisir Karena Bisa Tetap Muka Langsung Tentu Langsung Nah Ini Ayah Bunda Sekalian Poin-poin Yang Kami Tanyakan Ini Kita Mulai Dari Ketuntasan Sholat Lima Waktu Jadi Ada Sekitar Lima Belas Soal Tapi Nanti Yang Saya Tampilkan Di Slide Ini Tidak Semuanya Karena Nanti Akan Kepanjangan Ini Seja Slide Ada Sekitar Dua puluhan Jadi Mudah-mudahan Tetap Kuat Untuk Duduk Di depan Layar Baik Ini Langsung Aja Ayah Bunda Ada Lima Belas Ini Kita Langsung Ke Hasilnya Ketuntasan Sholat Lima Waktu Kita Coba Lihat Ini Saya Bagi Menjadi Kelas Putra Dan Kelas Putri Untuk Kelas Putra Kita Lihat Dari Sekitar Empat Puluh Tujuh Siswa Jumlahnya Kelas Putri Juga Sama Sekitar Empat Puluh Tujuh Yang Menjawab Atau Yang Memilih Tuntas Karena Tidak Pernah Bolong Itu Sekitar 35 Siswa Kemudian Yang Belum Tuntas Ini Karena Pernah Bolong Ini Ada 12 Kemudian Yang Belum Tuntas Karena Sering Bolong Ini 0 Jadi Alhamdulillah Disini Cukup Baik Capaiannya Dan Untuk Di Tapi kalau nanti kadang bolong, berarti hari ini masih kadang bolong. Seharusnya seperti itu, tapi tidak masalah. Alakulihal, ayah bunda sekalian, ini menggambarkan ketuntasan. Ketuntasan siswa-siswi kita, anak-anak kita dalam melaksanakan sholat lima waktu. Yang 80 persen ke atas, kalau putri, kemudian kalau putra juga. Kita bisa katakan 80 persen ke atas, ini sudah tuntas. Adapun dulu pernah bolong, mudah-mudahan. Ayah bunda, hari ini tidak bolong lagi. Hari ini sudah tidak bolong lagi. Insawa seperti itu. Kenapa ini penting kita tanyakan, ayah bunda? Karena sholat ini merupakan poin utama, bahkan tiang agama kita yang harus tuntas sejak dini. Tuntas sejak dini, sehingga mereka ini nantinya tidak ada yang bermudah-mudahan. Artinya menggampangkan sholat. Baik, berikutnya setelah sholat lima waktu, ini ada tentu tasan sholat subuh. Ini berapakah kira-kira yang tuntas? Ini ada pilihannya selalu, kadang sama sering. Untuk kelas putra, Masya Allah, selalu tepat waktunya sebelas. Kadang terlambat, ini masih cukup banyak. Tapi mudah-mudahan saya berharap tidak sampai habis waktu subuhnya. Karena kalau habis waktu subuhnya, bisa jadi bangunnya itu setengah enam baru bangun. Itu kan sudah masuk waktu syurup ya. Nah ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Terus ada lima yang mengaku sering terlambat. Nah ini menjadi info, bahwa ada di antara ananda-ananda ini yang sholat subuhnya perlu pendampingan. Sholat subuhnya perlu pengawasan. Begitu. Terus untuk kelas putri bagaimana? Panjaringan bisa lihat sendiri. Di sini ada 14, terus 29, sama 4. Jadi PR kita sebenarnya ada di yang sering terlambat ini ya, menjadi fokus utama kita. Ada pun yang kadang terlambat ini, kita pantau gitu ya. Kita pantau sambil kita motivasi. Tapi untuk yang sering terlambat ini, perlu pendampingan khusus. Karena ya sering, ya sering terlambat. Ini mudah-mudahan ke depan bisa jadi lebih baik lagi. Dan karena sering terlambat ini, biasanya ada masalah. Biasanya ada masalah yang perlu kita gali, ayat bunda. Apa masalahnya? Biasanya di antaranya itu tidurnya kemaleman. Ada ketika saya tanya beberapa siswa itu, kamu tidurnya jam berapa mas kalau malam? Tidurnya kadang jam 9, kadang jam 10. Terus paginya bagaimana? Sholat subuhnya bagaimana? Ya dibangunin gitu. Sulit apa enggak dibangunkannya? Ya kadang sulit, kadang enggak. Dan kalau masih jam 10, ayah bunda, ini masih lumayan lah. Masih enggak terlalu malam. Walaupun untuk ukuran siswa SMP harusnya sedang jam 9. Ini ada yang lebih dari jam 10. Ada yang lebih dari jam 10. Jam 11, jam 12, bahkan. Nah ini harusnya menjadi perhatian khusus buat kita. Kalau jam 11, kalau jam 12 baru tidur, berarti kita harus siap efek negatif, efek dominonya biasanya di waktu subuhnya. Dan tidak hanya di waktu subuh, biasanya di jam bina kelas, jam bina kelas pagi itu juga terlambat. Dan nanti ada yang belum mandi dan lain sebagainya. Ada di slide ini. Berikutnya mandi pagi. Ini masih meruntutan dari proses kejadian tadi. Kalau subuhnya terlambat, apalagi sudah terlambat, apalagi habis subuh tidur lagi, bisa jadi jam 7, jam 7.04, jam 7.20 itu masih belum bangun. Itu apalagi kalau ayah bunda sekalian yang kerja, itu WFO kerjanya. Sudah anak-anak di rumah, panjeningan tinggal keluar. Ditilpon ini nggak nyambung-nyambung, wah ini jangan-jangan tidur. Nah makanya ada siswa kita itu yang jam tengah 8 itu belum mandi. Berapa? Ini dia, bisa dilihat. Selalu sudah mandi, Alhamdulillah. Saya senang sekali melihat angka 31 di siswa putra dan 32 di siswa putri. Ada pun yang kadang, nah ini yang kadang mandi, kadang belum mandi gitu. Ini ada cukup lumayan ya, 12, ada 10. Dan yang sering belum mandi, ini ada 4 dan 5. Ini mudah-mudahan bisa lebih disiplin lagi dalam mandi paginya. Ya nanti monggo bisa jabri walasnya. Sebenarnya walasnya sudah tahu nama-namanya. Tinggal nanti kita menjadwalkan sharing time, kita coba motivasi ke anak-anak itu. Supaya siap di waktu pagi. Kalau sudah siap mandi, sudah berseragam, maka insya Allah siaplah untuk dia menghadapi hari itu. Untuk belajar di hari itu. Berseragam ini juga sama, ayah bunda. Nah kemarin hari Selasa itu kesiswaan ini mengagendakan sidak, ayah bunda. Saya terus terang melihat sendiri di kelas putra. Ada sidak, apa namanya, baju seragam. Ada yang pakai seragam, ada yang enggak. Jadi waktu itu, biasanya kan jam 7.30 itu masuknya. Nah kemarin dimajukan jam 7.15. Akhirnya ada yang banyak yang belum join di jam 7.15 itu. Nah, tapi ini ya, setelah masuk semuanya, itu kan diperiksa satu-satu. Yang awal diperiksa, itu kan urut absen, sesuai urut absen, itu banyak yang ketahuan pakai baju atasan saja. Ada juga yang enggak pakai baju. Waktu itu pas baju, apa namanya, baju seragam olahraga. Bawahnya itu masih celanaan, masih sarungan, yang lainnya. Dan yang akhir-akhir, ini yang paling terakhir-terakhir absennya, itu berseragam semuanya. Jadi yang kena sidak, yang kena jaring itu yang awal-awal aja. Nah ini, apa namanya, enggak seudon, tapi kayaknya memang sudah bersiapan. Ya, Alhamdulillah. Jadi, sering tidak berseragam lengkap, ini ada satu. Untuk kelas putra ini lumayan ya, 27, kelas putri juga lumayan. Yang kadang berseragam ini yang cukup banyak ya, ayah bunda. Nah ini, kenapa sih harus berseragam gitu ya. Ayah bunda sekalian, kita pertama melatih kedisiplinan. Kedisiplinan siswa, sebagaimana sekolah offline, yang ketika ke sekolah, ketika bersekolah, ini harus menggunakan seragam, maka ketika online pun, kita juga mewajibkan siswa-siswi kita, anak-anak kita di rumah untuk berseragam. Loh Ustadz, luang di rumah aja, masak berseragam. Iya, harus berseragam. Karena sangat mempengaruhi nuansa kita memakai baju bebas, apalagi memakai baju tidur, terus ditambah lagi nge-zoomnya di depan kasur atau bahkan di atas kasur, di sampingnya ada bantal, ada selimut gitu ya. Gadget pull, dipegang anak-anak, wah itu paling bertahan, cuma 15 menit, 30 menit sudah setelah itu, wassalam, apalagi di close camera. Wah sudah, sudah, wassalam itu. Makanya, untuk meminimalisir hal itu, salah satu yang kita pakai seragam itu. Itu untuk kedisiplinan. Terus yang kedua juga tadi, meningkatkan mood belajar. Suasana ketika belajar menggunakan seragam dengan yang tidak berseragam, itu pasti beda. Begitu untuk seragam. Berikutnya, open camera saat zoom. Nah ini pas pelajaran berlangsung. Nanti saya, Bunda, akan saya perlihatkan ke panjenian semuanya. Siwasana ya, paling enggak, ya foto sedikit foto lah, yang menggambarkan kejadian atau kegiatan belajar ketika anak-anak nge-zoom. Nanti seperti apa? Nanti kita bisa lihat. Nah ini, kita lihat dulu presentasinya. Nah ini dia. Yang selalu open camera, ini 12. Siswa putra ya. Ini total ya, dari kelas 7C sampai 7D. Kemudian kelas putri ini 19. Kadang open camera, ini yang cukup banyak. Ada 72 persen. Kalau di kelas putri, ini ada 58. Kemudian yang selalu, ini 40. Yang sering, ini ada 1 persen. Dan ini memang, apa namanya, menjadi fokus kita semua sebenarnya di sekolah, turun-turun. Sebenarnya kita sudah bikin semacam kebijakan untuk masalah open camera saat belajar di zoom ini, ayah Bunda. yaitu kita mewajibkan siswa-siswi kita untuk open camera 5 menit. Makanya kemarin ada yang menyampaikan ke saya, mohon musat anak saya ketika belajar diminta open camera terus. Itu tidak masalah. Bahkan itu sangat baik. Cuman terus nanti kan ada guru yang menyampaikan, ayo 5 menit pertama, bisa di open camera. wajib setelah itu kalau enggak ada kendala bisa di open camera terus. Ini membuat mindset anak-anak itu, wah kalau sudah 5 menit kan sudah boleh di close. Padahal dia enggak punya apa namanya, enggak punya kendala. Nah ini kadang kita apa ya, serba salah gitu ya ke anak-anak itu. Kita menyampaikan maksudnya itu begini, kalau kamu enggak ada kendala, ya open camera terus. Terus untuk 5 menit pertama wajib itu, ya untuk semuanya. tapi kadang ya meleset begitu ya apa yang kita harapkan. Nah ini yang terjadi, ayah bunda. Kenapa? Karena open camera ini sangat kita butuhkan untuk mengetahui kesiapan siswa-siswi kita mengikuti pelajaran. Terutama di saat bina kelas pagi. Di saat bina kelas pagi itu kita ingin tahu anak-anak sudah berseragam atau belum, sudah rapi atau belum, itu karena dilihat kesiapannya di waktu pagi itu. Dan kadang kita kan enggak bisa ngontrol, ayah bunda, apakah siswa-siswi kita ini hanya titip akun saja atau ada sama orangnya. Ada titip akun itu maksudnya adalah dia hanya ikut zoom saja tanpa dia mendengarkan gurunya. Jadi gurunya menjelaskan ngalor ngidul, sampai selesai, ya sudah, dia enggak dapat apa-apa dan hanya dapat absen saja. Dan ada kejadian begini, ayah bunda, zoom ini kalau kita gabung di zoom itu kan ada join audio biasanya. Nah itu ada siswi anak-anak kita, tidak banyak tapi ada beberapa begitu ya. Yang dari awal join zoom, saya enggak tahu bagaimana apakah memang sengaja atau memang apa-apa tidak tahu gitu ya. Dia kan harus meng-connectingkan audionya. Kalau dia enggak meng-connectingkan audionya, maka dia enggak bisa mendengar suara yang ada di zoom itu. Dan itu kejadian di pelajaran saya. Dari awal pelajaran sampai lima menit terakhir, itu dia enggak connecting audio. saya panggil Mbak Mas, ayo silahkan dibaca Mbak Mas, apa ini jawabannya dan lain sebagainya. Enggak dengar. Akhirnya saya tulis di grup WA atas nama ini mohon join audio. Kenapa kok enggak join audio. Akhirnya setelah itu join audio. Ini apa semacam ini hal-hal yang sangat kita tidak kita inginkan ketika belajar melalui zoom. Dan itu menjadi kendala. Kalau di-close kamera itu kita sudah kayak enggak tahu. Namun apakah enggak ada solusinya, tetap ada solusinya, tapi hanya sifatnya meminimalisir. Itu seperti apa? Kita sering komunikasi dengan siswa, kita sering ajak tanya-jawab. sehingga anak-anak untuk meninggalkan zoom itu mereka akan berpikir dua kali. Walaupun di sela-sela itu pasti banyak sekali kesempatan untuk meninggalkan ruang zoom itu pasti banyak. Nah ini ayah bunda yang terjadi tidak semuanya tapi ada beberapa kasus-kasus yang seperti itu. Baik, ketika kita tanyakan alasan kenapa kok tidak membuka kamera coba kita lihat yang paling tinggi. Banyak alasannya mereka pilih banyak yang close kamera sehingga ikutan close kamera. Nah ini alasan yang paling tinggi yang mereka pilih. Nah ya sudah karena apa namanya banyak yang close kamera saya ikut close kamera aja. Terus yang kedua ada sinyal jelek karena menggunakan paket data. Nah untuk yang kedua ini mungkin kita perlu cross-check juga ke ayah bunda ya apakah memang benar menggunakan paket data atau sudah pakai wifi tapi wifi-nya pas sedang bermasalah gitu ya karena yang banyak yang kedua yang dipilih itu karena paket data gitu ya atau anak-anak salah paham saya juga kurang tahu tapi harusnya enggak ya harusnya enggak nah ini terus yang ketiga ini malu dengan sesama teman sesama sesama teman di zoom ada anak-anak kita yang men-zoom itu malu membuka kameranya karena dilihat gitu malu kalau kita melakukan pembelajaran terus kegiatan upacara dan lain sebagainya itu kadang ada yang sembunyi diperlihatkan wajahnya separuh ada yang kelihatan kopiahnya aja kayak begini nah ini ada yang dulu itu di kelas yang kakak kelasnya itu dikelihatkan atap kamarnya saya juga enggak tahu kenapa sih anak-anak seperti itu malu malu kenapa jadi itulah apa yang terjadi ayah bunda dan ini apa ya sebenarnya enggak terlalu masalah kalau malu cuman kalau pas close camp terus ditinggal itu yang jadi masalah kita lanjutkan nah ini dia saya kasih ini ya gambaran screenshot yang terjadi ketika zoom ini ketika pembelajaran kajian fikir kemarin anak-anak ya ini yang open camp ya begini yang lainnya ya enggak open camp ini dia ketika ada tugas ini ada anak-anak kita terus ini waktu kegiatan guru tamu kemarin dan ya Alhamdulillah ada yang sudah berani dan enggak malu untuk memperlihatkan wajahnya di depan kamera zoom dan juga yang masih malu-malu gitu ya ya anak-anak itu lucu-lucu begitu ya ayah bunda sekalian nah lalu apa yang kita rasakan atau apa yang panjang yang rasakan ketika melihat ini nah ini dia saya sedang ngomong di apa namanya di zoom begitu terus di layar itu hitam semuanya dan kita enggak tahu mereka ada di sana atau enggak apakah yang kita rasakan kira-kira ya seperti apa ya ya seperti yang enggak tahu lah enggak bisa digambarkan pasrah atau bagaimana ya itu tanyakan kepada diri kita masing-masing pokoknya ada yang seperti ini close camp dan hanya beberapa kadang dua kadang tiga enam itu sudah sangat bagus nah ini dia oke setelah ke close camp ayah bunda saya beralih ke game saat jam pelajaran kalau saya tanya ke panjenangan semuanya ke ayah bunda sekalian mungkin enggak anak-anak kita main game di jam pelajaran mungkin atau tidak main game di saat jam pelajaran mungkin ya mungkin saja ya ayah bunda karena gadget itu full mereka pegang terus panjenangan juga kami menyadari ada yang kerja kemudian ada yang WFH tapi juga kerja juga jadi tidak bisa mengontrol anak-anak kita dengan penuh nah maka untuk nge game saat jam pelajaran itu kesempatannya sangat besar mari kita lihat hasilnya seperti apa baik kelas putra jawabannya kami kasih pilihan tidak saya tidak pernah main game atau membuka youtube atau aplikasi lain saat pelajaran kelas putra 34 atau sekitar 72% menjawab tidak tidak pernah Alhamdulillah Alhamdulillah terus yang pernah bagaimana ada sekitar 9 berarti kalau persentasenya 19 kalau yang lain-lain ini bukan game yang dibuka tapi IG atau Whatsapp gitu ya ada Discord ada Spotify ada tadi ya apa namanya Minecraft Minecraft ya bener ya ini lain-lainnya terus poin kita adalah ya kadang main game atau membuka youtube atau aplikasi lain ada 9 ada 9 siswa putra yang menjawab pernah kadang terus yang putri bagaimana yang putri ya sama 27 menjawab tidak pernah terus dan ini lebih banyak ya ternyata ya kadang main game atau membuka youtube atau aplikasi lain itu 14 jadi cukup besar lain-lainnya 6 ya sama kalau lain-lain itu apa namanya ya IG kemudian apa Spotify Spotify itu kalau nggak salah untuk lagu-lagu ya saya kurang paham untuk Spotify itu Discord Discord ini lagi nge-hit beberapa ini pokoknya pas barengan sama daring ini Discord ini semacam aplikasi atau media sosial ya di sana bisa chattingan bareng bisa video call-an dan apa ya kayak Zoom gitu ya kayaknya saya juga belum pernah nyoba itu menurut pengakuannya anak-anak begitu dan di kelas putra itu ada kalau di kelas putri saya belum ini belum pernah ngobrol langsung dengan anaknya apakah membuka Discord atau nggak dan apa yang dilakukan kalau di kelas putra saya pernah mengkonfirmasi untuk apa sih Discord ini kalian gunakan untuk apa karena terang-terangan di di apa di share ya link Discordnya di grup aku gitu dan jawabannya untuk bahas pelajaran gitu katanya dipakai untuk bahas pelajaran dan ya saya iakan terus saya tanya apakah dipakai untuk ngobrol bareng tentang game dan lain sebagainya ya kadang ya kadang ini kan kita nggak tahu durasinya nah ini nanti insyaallah akan kita perdalam lagi dengan adminnya kalau kemarin saya belum ngobrol sama adminnya nah ini supaya apa ya tadi tadi di awal kendalanya kan kurang fokus saat belajar bisa jadi salah satunya karena ini gitu ya nah kenapa kok mereka main game apakah ada yang mengajak saat main game jawabannya pernah ya pernah ini 15% yang kelas putri ini pernahnya cukup banyak pernah ini 89% tapi ditolak ditolak kalau kelas putra ini pernah dan ada yang menolak atau yang enggak atau ini saya salah ya kelas putri ini kok tidak pernahnya oh iya maaf benar tidak pernahnya 89% maaf untuk yang pernahnya ini 11% jadi ada ya ada di antara siswa-siswi kita yang diajak untuk main game bahkan juga ada yang mengajak bisa jadi seperti itu ketika ditanya siapa ada yang teman SD ada yang apa namanya teman pokoknya ada teman tapi ditolak kalau di putri biasanya gitu ditolak kalau di putra ya kadang main kadang enggak dan ada yang mengaku main game di luar jam pelajaran kalau untuk di jam pelajaran tadi membuka IG terus Youtube dan lain sebagain itu paling banyak itu nah maka dari itu teman ini sangat mempengaruhi di perkembangan siswa-siswi kita anak-anak kita saat daring jadi bisa jadi dia meninggalkan pelajaran itu karena ajakan temannya dan ini yang perlu kita ganti nah begitu terakhir ini ada pertanyaan mengenai kenyamanan di SMP sudah nyaman atau belum kita tanyakan ke anak-anak kita di kelas 7 selama hampir 3 bulan ini apakah sudah nyaman atau belum nah ini jawabannya kita lihat ya kelas putra sudah nyamannya ini 87% kemudian belum ini 9% lain-lain ini 4% 4% kalau sudah nyaman ini kita nggak jadi ini fokusnya tapi yang kita perlu fokuskan yang belum sama yang lain-lain yang belum ini saya lihat di jawabannya itu ya belum aja karena belum aja nggak tahu apa masalahnya pokoknya dia jawab belum kemudian yang lain-lain ini kalau online sudah nyaman kalau offline nggak tahu nah biasanya jawabannya begitu dan ada yang nyamannya itu online nyamannya itu online nggak mau offline nah begitu jadi PW PW-nya kalau online kalau pas offline dia nggak tahu oke kalau kelas putri ini yang sudah nyamannya cukup banyak ya sudah lumayan ya 70% kemudian belum ada 5 lumayan 3 lain-lain nah gitu ketika kita tanya anak-anak kenapa kok apa namanya apa yang menyebabkan kalian nyaman di sekolah ya Alhamdulillah gurunya ramah gurunya baik dan ayah bunda sekalian sepertinya ya untuk seluruh guru-guru juga kita paling jarang marah itu kalau online gitu ya kalau offline itu kadang apa namanya ya kadang marah ya masih durasinya itu lebih banyak pas offline kalau saya tapi kalau online itu kita mau marah itu ya apa ya habis itu kok malu sendiri saya marah sama siapa gitu ya jadi apa ya dari sini anak-anak nyaman jadi karena merasa gurunya ramah kemudian pembelajarannya juga mudah terus ada yang belum juga sama apa belum kenal sama teman-temannya kemudian pembelajarannya terlalu cepat ya ini imbang lah tapi tidak saya tampilkan disini karena buahnya ayah bunda saya ceritakan aja dan waktunya nanti juga kepanjangan dan perjalanan masih panjang anak-anak kita masih di kelas 7 kita ini jalan bareng tadi kita satukan apa namanya kekuatan kita gitu kalau mendampingi situasi kita kalau ada masalah di rumah monggo bisa sampaikan ke wali kelasnya anak saya begini-begini mohon bisa dimotivasi kami juga begitu ketika di sekolah menemukan anak-anak kok jarang jarang masuk kemana ini kita sampaikan kepanjangan semuanya jadi saling support kita saling mendukung supaya kita nanti bisa bareng-bareng mengantarkan kesuksesan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat yang yang bisa mencapai meraih cita-citanya masing-masing jadi tujuan kita yaitu kita mengantarkan anak didik kita supaya sukses bersama ini dia kalau seperti ini enak kalau dilihat kita bisa ngobrol ada orangnya melihat wajahnya terus terang sampai hari ini saya belum hafal nama-nama masing-masing siswa di kelas saya itu di kelas saya saja di kelas 7C karena apa ketika forum bersama begini banyak yang offline banyak yang off camera yang on camera pun wajahnya kelihatan separuh yang separuh tidak kelihatan nah ini kalau seperti ini kan jadi jempolan luar biasa oke mudah-mudahan anak kita menjadi siswa-siswi yang jempolan semuanya berprestasi mereka unik di kemampuannya masing-masing mereka ditipi oleh Allah sesuatu kelebihan yang perlu kita gali bersama sehingga kita tidak menaruh label kita tidak menjas di awal anak kita seperti ini dan lain sebagainya kita mari saling menguatkan begitu ayah bunda kami di sekolah juga berusaha maksimal bagaimana mengajari anak-anak di rumah kemudian bagaimana juga memahamkan materi di rumah kemudian ini ya melalui daring di rumah masing-masing gitu maksudnya kemudian dari orang tua kita juga apa harapkan harapkan supportnya supaya kalau pas ada kendala sering tidak masuk begitu bisa segera diingatkan anak-anaknya begitu ayah bunda sekalian terima kasih dari saya pemaparan untuk hasil survei pembelajaran daring di kelas 7 selama sekitar 2 bulan setengah ini ini semacam informasi buat kita semuanya ayah bunda supaya ya ke depan kita bisa ambil langkah yang bisa lebih baik mungkin itu dari saya ayah bunda saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata bila ada apa namanya masukan atau sharing atau cerita atau mungkin menanyakan ananda bagaimana di rumah kalau khusus ananda ini bisa tanya wali kelas masing-masing tapi kalau secara umum nanti bisa disampaikan di barum ini begitu waktu saya kembalikan ke Ustazah Indah untuk dipandu ke acara berikutnya maturnumun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Tanwar atas pemerintahnya terkait evaluasi terkait ananda saat pembelajaran dari ini kami buka forum untuk monggo ayah bunda barangkali ada masukan hanya jawab monggo dipersilakan monggo ayah bunda dari bundanya mbak pilkis monggo Ustaz Tanwar siap monggo bunda pilkis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 saya bersyukur Alhamdulillah yang berbual alamin luar biasa ini adalah sekolah yang saya cari dimana tidak sekedar zoom setiap hari tapi ternyata ada review perhatian yang luar biasa kalau saya boleh usul diwajibkan saja untuk open camera apabila yang berhalangan tidak bisa open camera maka orang tua wajib lapor WA ke wali kelas masing-masing mungkin seperti itu disampaikan ke anak-anak mungkin seperti itu Ustaz baik terima kasih bunda untuk open camera ini sudah apa namanya kita bahas panjang lebar dan kita dari sekolah itu sebenarnya agak ini ya agak apa takut kalau memberatkan ketika harus open camera terus karena ya kita tahu mungkin kondisinya tidak semuanya sama gitu maka kemarin itu ada masukkan ya lima menit pertama aja untuk cek keaktifan kesiapan kalaupun panjenengan semuanya siap dengan apa paketannya wifi semuanya enggak masalah gitu nah ini kami malah senang maternoun bunda masukannya ini ada yang ada yang di kolom chat Ustaz Anwar tentang link zoom kenapa tidak pakai link zoom yang sama ya dari awal sampai akhir sehingga anak tidak menunggu WA dari di zoom kelas berikutnya baik terima kasih untuk bunda dias untuk link zoom alhamdulillah ayah bunda sekalian ini sekedar untuk info juga bahwa kita di kelas setiap kelas ini sudah mempunyai akun zoom yang berbayar yang tidak ada limit waktunya jadi kalau anak-anak apa namanya pembelajarannya gurunya ngajak zoom itu langsung masuk ke link tadi dan alhamdulillah linknya sudah link yang sama jadi tinggal kalau gurunya ngajak zoom masuk ke link dan ini linknya sudah kita taruh di deskripsi grup kelas masing-masing penjeninan yang join di grupnya siswa mungkin bisa di cek di sana dilihat ada deskripsi apa link zoom link zoom kelas kalau di kelas saya ada link zoom kelas 7C kalau di kelas ada link zoom kelas 7D dan seterusnya ini sudah ada alhamdulillah dan oh iya ini kejadian kemarin ini cerita aja ada apa namanya kalau link zoom ini jangan sampai di share di grup media sosial atau di facebook atau di tempat-tempat lain kenapa karena atau di twitter karena ini rawan nanti rawan dimasuki oleh orang lain rawan dimasuki oleh peserta dari luar karena kalau pas kita klik langsung klik itu bisa langsung masuk masuk ke link tersebut karena untuk fitur waiting room memang sengaja di non aktifkan sebenarnya kalau mau di aktifkan fitur waiting room itu bisa tapi kadang nanti juga menambah waktu untuk setting-setting itu jadi itu untuk zoom Alhamdulillah dari kelas 7 sampai kelas 9 ini sudah ada link zoomnya masing-masing per kelas jadi insya Allah tidak ada masalah kemudian ini dari Bunda Gina Ustaz lebih Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi lebih sering di update ke orang tua informasi tentang kedisiplinan siswa-siswi terima kasih baik untuk sementara Ayah Bunda kita masih bisanya satu pekan sekali untuk update kedisiplinan siswa terutama di KPM di forum kegiatan belajar mengajar kenapa karena rekapannya ini memang seminggu sekali jadi dari sekian guru-guru mapel kan banyak ya ada guru mapel A, B, C, D itu punya catatan absen masing-masing dan kalau wali kelas diminta untuk melihat setiap hari itu tidak mampu keberatan berat karena juga harus apa namanya mengajar juga dan absen itu itu di akhir pekan dan biasanya di hari satu begini makanya ada beberapa orang tua beberapa wali murid yang mendapatkan jabrian dari wali kelasnya kalau di kelas saya itu ada empat kalau di kelasnya Ustaz Hussein kemarin juga ada empat kalau tidak salah kelas Ustazah Utami tidak ada kayaknya nah ini bisanya masih satu bukan sekali dan itu pun kalau siswanya tidak hadir lebih dari tiga kali maaf lebih dari dua kali kalau masih satu kali atau masih dua kali ini kadang tidak masuk rekapan jadi masih dimakfu begitu untuk update nya sebenarnya juga ini di kelas ini ada jurnal ada jurnal kelas yang saya lihat di kelas 7A BCD itu sudah berjalan cuman untuk kelas saya saja yang belum istikomah sebenarnya sudah ada jurnalnya di jurnal itu tertulis jam sekian mapelnya ini yang izin siapa yang tidak hadir siapa nah itu jurnal itu sudah ada lengkap di sana sebenarnya kita mau share di grup orang tua cuman kami khawatir akan ada semacam ketidaknyamanan ketika ada nama anak disebutkan di situ terus kemudian di share di grup nah kami menjaga itu supaya ya itu tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan mungkin malu atau apa jadi sementara ini kita masih satu pekan sekali kalau ada wali kelas dari kelas 7 yang men-share jurnal itu ke panjeningan setiap harinya yang anaknya tidak masuk maka ya Alhamdulillah wali kelasnya hebat terima kasih itu untuk kedisiplinan baik sudah indah oke monggo ayah bunda ada yang perlu ditanyakan lagi mumpung masih waktunya masih 15 menit lagi monggo jika ada masukan atau pertanyaan bisa dianyakan pada usaha tanwa kalau tidak ada mungkin bisa ditutup saja oke baik usaha indah boleh menyampaikan sedikit monggo usaha tanwa oke terima kasih waktunya ayah bunda sekalian saya meminta waktu sedikit begitu ya ini kemarin yang kita lakukan di tim 7 survei itu adalah gambaran real bagaimana kondisi anak-anak kita seperti itu dan dari habit yang mereka lakukan ini ternyata sangat berdampak dengan hasil belajar mereka begitu jadi kalau saya pribadi saya ngajar pelajaran IPA di jenjang 7 begitu ketika saya melakukan tes akhir di tiap pengajaran IPA maka hasilnya sangat selaras dengan habit yang anak-anak lakukan misalnya tadi saya di tiap kelas misalnya kita ini ya kita persentase oh ketutasan di kelas ini misalnya 70% dan ternyata ketika kita lakukan survei hasilnya memang masih ada 6 anak ataupun 5 anak yang memang pembelajaran itu tidak open camp dan juga mengakses hal lain selain di zoom seperti itu maka dengan penyampaian di awal ini semoga ayah bunda sekalian ini semata tujuan kami karena kita ingin bersinergi bersama begitu semoga tidak berlarut-larut karena di tahun lalu kita menemui ada siswa kita yang ternyata kejanduan tiktok seperti itu dan kita menyesalnya karena kita agak lama mengetahui dan setelah kita adakan survei ini Alhamdulillah kita sudah mengetahui kondisi realnya maka kami ayah bunda sekalian di sekolah mengharapkan ayah bunda jangan sungkan-sungkan menyampaikan ke kami jika memang ada hal-hal terkait Anda yang perlu kita bantu seperti itu maka kami di sekolah akan sangat bersenang hati mendapatkan informasi itu sehingga ketika ada kes-kes khusus kita bisa mengetahui lebih awal dan kita juga bisa menangani bersama seperti itu jadi insya Allah kami semuanya walas jajang tujuh siap untuk dengarkan siap menerima apapun kondisi Anda di rumah seperti itu jadi baik itu kondisi yang sudah baik Alhamdulillah maupun kondisi yang dalam tanda kutip hal-hal khusus yang perlu kita tidak lanjuti seperti itu semoga ini menjadi awalan sinergi kita bersama di kelas tujuh ini untuk mengawal Ananda jauh lebih baik sehingga nanti walaupun Ananda offline online maupun hybrid Bismillah Ananda bisa tetap mengoptimalkan waktunya sehingga di SMP ini banyak karya-karya hebat yang akan mereka hasilkan seperti itu jadi kami tunggu jawab pria dari Panjenengan terkait kondisi Ananda yang bisa jadi perlu kita bantu dari sekolah begitu terima kasih waktunya saya kembalikan ke Ustazah Indah baik terima kasih banyak Ustazah Utami atas pemaparannya ini Ustazah Anwar ada satu pertanyaan di kolom chat pembelajaran anak-anak mohon diwajibkan open camp sehingga anak lebih disiplin dan fokus dalam pembelajaran dan perkecil kemungkinan anak-anak untuk membuka aplikasi lain Waalaikumsalam Insya Allah kita akan coba ayah bunda untuk mewajibkan open camp mudah-mudahan memperkecil mudah-mudahan sukses dan ini ada bunda Aura Buzeti adakah yang mau disampaikan monggo bisa disampaikan langsung mawat Buzeti mungkin kalau ada pertanyaan Atau si Atau si Atau si Atau si Atau si Atau si Ya Ustaz maaf ini mohon maaf sebelumnya karena ini tadi sosialisasi saya mengikutinya terlambat karena harus berbagi dengan kakaknya juga yang acaranya sama hari ini jadi ini mohon maaf kalau pertanyaannya barangkali tadi sudah dijelaskan tentang apa sistem sistem pembagian grup ketika nanti anak-anak sudah mulai PTM itu bagaimana gitu dalam sepekan masuk berapa kali dua kali atau langsung empat kali dalam sepekan gitu terus mungkin yang saya mungkin sudah beberapa kali memberi masukkan ya terkait dengan keamanan untuk PTM ini kami sangat mengharapkan nanti dari seluruh tim ya pengajar ustaz-ustazah dan karyawan yang ada di sekolah bisa menjadi lopor gitu ya dalam penegakan protokol kesehatan karena ini demi kebaikan dan keselamatan bersama jadi beberapa kali kami kemarin ke sekolah ngantar anak-anak kembali kami dapati ada beberapa mohon maaf ustaz dan ada juga ustazah yang tidak memakai masker saya kurang tahu karena apa gitu ya tetapi kita agak ini gitu loh apa agak merasa kurang nyaman gitu ustaz kalau kita melihat seperti itu semoga nanti ke depannya itu bisa benar-benar ditegakkan karena orang tua gitu kalau di rumah dan guru ketika di sekolah itu benar-benar akan menjadi role model buat anak-anak kita ya sekali kita melanggar maka itu benar-benar yang akan menjadi contoh yang sangat efektif untuk anak-anak kita lebih efektif bahkan daripada apa yang sering kali kita ulang-ulang ucapkan atau ajak kepada mereka kita mohon maaf itu aja mungkin terima kasih baik terima kasih Bunda Zeti ini Ustaz Jeffrey masih di ruang hijau atau sudah sepertinya sudah ada baik untuk apa tadi pertama pengelompokannya ini kan teknisnya ada di kurikulum dan kesiswaan jadi kita kurang tahu seperti apa kemudian untuk jumlah harinya kalau tidak salah tadi dua hari di sekolah jadi itu kemudian untuk prokes pelaksanaan prokes ini insyaallah di sekolah sudah ada setgas dan kita akan maksimal kita akan patuh untuk melaksanakan prokes itu dengan memakai masker ini sudah menjadi komitmen bersama di sekolah bahwa kita memakai masker untuk keamanan baik ada tambahan dari pusat-pusat tanwar mungkin saya bisa nambah sedikit terkait open camp tadi setahu saya mohon maaf sekali ayah bunda pusat-pusat itu sebenarnya sudah mewajibkan untuk open camp tetapi kadang anak-anak itu memang tidak menjawab atau tidak ada ketika kita panggil tidak ada uman balik untuk menjawab jadi saya sering sekali tahu juga usah-usah menyampaikan ketika anak-anak diwajibkan open camp dan dipanggil namanya sering tidak menjawab dan juga tidak open camp sehingga terkadang kita juga sering mikir anak-anak ini ini masih di situ apa nggak mengikuti pembelajaran apa button jadi insya Allah ke depan kemudian yang kedua sering sekali juga anak-anak alasannya jaringannya jadi terkadang usah-usah Ustadzah belum menyampaikan untuk Open Camp itu sudah ada di kolom chat. Ustadzah mohon maaf ya, nggak bisa Open Camp karena jaringannya jelek seperti itu. Sehingga kita itu kadang, kita juga nggak boleh nggak ya seudah, mungkin satu kali, dua kali kita maklumnya. Tapi kalau sudah berkali-kali, nah itu mungkin timbul kadang anak-anak ini benar-benar jaringannya jelek atau bagaimana. Seperti itu terkait Open Camp ya, yaudah. Nah, insya Allah ke depan kami akan mengawal, sehingga ketika Anda ada yang sering tidak Open Camp mungkin bisa kita komunikasikan antara wali kelas dengan Open Camp. Sampai Ustadzah Anwar, itu saja. Apa ada yang ditambahkan? Ustadzah Anwar, ada yang mau ditambahkan? Sampai Ustadzah, menambahkan sedikit ya. Oke, mohon nggak, mohon nggak. Ayah Bunda sekalian, ini kita sampaikan kondisi real ketika Zoom ya. Kami pribadi sudah menyampaikan ke anak-anak, jika tidak ada kendala jaringan, maka wajib Open Camp. Ngapunten, Bunda, kadang ada beberapa anak yang menyampaikan, Ustadzah mohon maaf, saya tidak Open Camp karena saya pakai paketan seperti itu. Kita juga, Bunda, dari sekolah tidak ingin memberatkan anak-anak dengan mungkin ketika paketannya terbatas. Jadi memang ada komunikasi di sini, seperti itu. Dan kita juga sudah menyemakati bahwa Open Camp itu minimal ketika Zoom di awal, di akhir, dan ketika menyampaikan informasi, misalnya ketika ditanya guru, maka wajib menjawab. Dan itu pun ada beberapa siswa kita, kadang ketika menjawab pertanyaan itu tidak Open Camp, seperti itu. Dan ini juga kita sampaikan ya, Ayah, Bunda, semoga semakin clear dan kita menjadi langkah baik kita untuk sama-sama mengawal anak-anak. Jadi kita pribadi ketika mengajar sama anak-anak. Anak-anak mohon maaf karena Ustadzah tadi sudah memanggil tiga kali nama kalian, begitu kan, misalnya utami, 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 gitu. Jadi karena Ustadzah panggil beberapa kali dan kalian tidak menjawab, mohon maaf dengan berat hati, maka kalian kita anggap tidak hadir di pembelajaran. Begitu, Ayah, Bunda. Jadi kalau misalnya Ananda menyampaikan, Bunda, aku tadi Zoom, tapi kok dihitung tidak hadir? Bisa jadi seperti itu. Kita panggil, tidak merespon, maaf. Maka Ananda kita hitung tidak hadir di pembelajaran, seperti itu. Dan insya Allah kami semuanya, walas di kelas 7, akan siap untuk selalu mau informasikan kondisi Ananda. Kita tabayunkan apapun kondisinya, dan kalau anak-anak sudah menyampaikan jaringan, Ustadzah mohon maaf, tidak bisa open camp karena jaringan kita akan sangat memaklumi. Dan insya Allah selain ke anak-anak, kita juga akan konfirmasi kepanjangan, seperti itu. Harapannya kita semuanya akan selalu mempercayai, kita akan selalu mempercayai bahwa anak-anak adalah anak-anak yang jujur, dan kalau memang ada sesuatu yang mereka sedang tergelincir, harapannya kita segera mengetahui dan sama-sama kita luruskan. Terima kasih, Salus. Terima kasih banyak, Ustadzah. Dan tidak ada PR, Bunda, tidak ada PR. Jadi kalau ada Ananda yang beralasan malam-malam main laptop, kemudian ditegur, kerjakan tugas. Itu ditanya saja, siapa yang ngasih tugas, pelajarannya apa. Nanti bisa disampaikan ke wali kelasnya. Kalau memang benar ada tugas, ada PR, nanti kita bisa bantu untuk mengingatkan. Kalau tidak terjawab pertanyaan tadi, berarti kemungkinan Anda sedang berpilah. Ini juga Ustadz Tanwar, Ustadz Tanwar, beri saya sedikit. Ini kayak Bunda, saya kok jadi teringat dengan apa yang disampaikan Ustadz Tanwar. Ayah, Bunda, sekalian, jadi memang konsep dari sekolah, insya Allah kita akan menuntaskan pembelajaran di jam pembelajaran. Nah, ternyata yang kita temui, anak-anak, Mbak, kenapa kamu masih mengerjakan tugas? Nah, itu ternyata, Ayah, Bunda, ada beberapa siswa kita itu yang memang tidak mengerjakan di jam pembelajaran. Kemarin salah satu case ketika saya tanya, Mbak, kenapa kok tidak mengerjakan? Iya, Ustadz, saya sukanya. Kok sukanya? Saya sukanya mengerjakan sore hari. Loh, terus saya tanya lagi, apakah ada kendala, anak? Enggak ada, Ustadz. Ya sudah, jangan diulangi lagi. Seperti itu, insya Allah selesai di jam 2. Berarti kalau ada yang, apa namanya, nunggak-nunggak itu. Ya itu tadi, bisa jadi mereka tergelincir. Ketika di jam pembelajaran, mereka mengakses yang lain, sehingga tidak selesai di jam pembelajaran. Gitu, Ustadz Tanwar. Monggo. Monggo, Ustadz Tanwar, kalau mau menantarkan. Namun, namun. Baik, Alhamdulillah, Ayah sudah berakhir sepagi. Untuk agenda terakhir, yaitu penutup atau doa yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Ustadz Hussein. Cek, Ustadz Hussein sudah ada di ruang Zunge? Baik, Moga Ustadz Hussein disilahkan. Terima kasih, Ustadz Indah. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, sejenak kita menundukkan kepala dan membaca istighfar sebanyak tiga kali. Terima kasih. Al-Fatihah. 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 Allahumma yamu yasir kula asir yasir lana kul amrin asir inna taisirah kulla alaika yasir fa inna dhalika anallah yasir wa mayatakil aja'an lahu min amri yusrah Allahumma ahsin akibatana fil umur tulliha wa ajrna minih jitunda wa adai bil-akhirah Allahumma ja'al jama'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'al fina wa la minna shakiyan wa la mahruma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabanna wa adakhina aljannata ma'al abrar ya azizi ya ghaffarna rabbal alamin wa sallallahu ala li wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi wa sallallahu alamin Baik, terima kasih Ustaz Husayn. Baik ayah bunda sekalian, sudah ditutup dengan doa nge, berakhir adalah agenda parenting jenjang 7 pada hari Sabtu ini. Sebelum kita tutup agenda pagi ini, saya selalu membawa acara mohon maaf sangat jika ada yang kurang berkenan dan ada ucapan atau perbuatan saya yang kurang berkenan dan kami mewakili tim jenjang 7 juga jika kami ada yang kurang berkenan di hati ayah bunda mohon diikhlaskan dan pemaafkan. kurang lebihnya mohon maaf sebelum kita tutup kita akhiri dengan bacaan hamdallah dan doa alhamdulillah alhamdulillah subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum organ itu organ penglihatan organ pernafasan paru-paru hitung